Akto Reza Rahadian menceritakan pengalaman tidak biasa selama dirinya berkarir di industri hiburan. Pengalaman tersebut baru dirasakan satu kali seumur hidupnya setelah Reza membintangi toko Aris di serial Layangan Putus. Layangan Putus merupakan serial Mi TV yang tengah viral. Serial ini bahkan berhasil masuk dalam jajaran trending di 25 negara. Gara-gara serial tersebut Reza mengaku dipanggil sebagai tukang selingkuh oleh seorang pedagang gelang di pantai. Momen itu pun terjadi ketika Reza sedang liburan bersama dengan ibunya. Saat bersantai tiba-tiba saja seorang ibu pedagang gelang melihatnya dan memanggilnya sebagai tukang selingkuh. Digutip dari kompas.com dari Youtube Anya Geraldine pada Rabu 19 Januari Reza sangat terkejut. Ia mengaku langsung menenangkan ibu-ibu pedagang tersebut usai dipanggil sebagai tukang selingkuh. Reza juga mengaku tidak pernah berekspektasi akan mengalami kejadian tersebut. Apalagi drama Layangan Putus yang dibintanginya hanya tayang di WTV dan bukanlah di televisi nasional. Kemarin kamu baru-baru bergerak di kantai, dulu kata, Eh, ini tukang selingkuh ini. Eh, ini tukang selingkuh ini. Dia nonton di TV, lucu banget. Gue gak expect itu lagi datang. Datang dari ini yang lagi dagang nih, yang gue pikir mungkin gak nonton. Tapi kata dia nonton. Eh, ini tukang selingkuh ini. Ada di sini.